Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan Saya selaku ketua RT Lingkungan Watas Telung RT 13 RW 05 beserta jajaran Mengucapkan Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Disini kami ingin memberikan minyak goreng Kepada seluruh warga lingkungan Watas Telung RT 13 RW 05 Yang mana minyak goreng tersebut Kami sisikan dari uang gaji kami Mohon diterima dengan ikhlas dan senang hati Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh enggak Ketua RT 13 RW 5 lingkungan Watas Telung Kelurahan Purwakata, Kecamatan Purwakata, Kota Celepon Roseliana Andayani Mengadakan kegiatan berbagi bantuan minyak goreng Di bulan Ramadan 1444 di Jiria Yang mana kegiatan ini rutin setiap tahunnya di bulan Ramadan Adapun bantuan ini diberikan kepada 68 kepala keluarga Di RT 13 RW 5 lingkungan Watas Telung Kelurahan Purwakata, Kecamatan Purwakata, Kota Celepon Yang mana dananya untuk kegiatan tersebut Dikumpulkan dari honor menjadi ketua RT Dari mulai satu tahun yang lalu Dan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 19 April 2023 Dan diberikan langsung kepada warga secara door-to-door ke rumah Agar lebih dekat lagi dengan warga setempat Epi salah satu warga setempat mengatakan Bahwa adanya bantuan minyak goreng oleh ketua RT 13 sangat membantu sekali Dan sangat berterima kasih kepada ketua RT yang sangat peduli dengan warganya Dari lingkungan Watas Telung Kontributor Lugas TV Agus melaporkan Ibu RT, Ibu sebagai ketua RT 13 RW 5 lingkungan Watas Telung ya Ibu Ibu tadi heboh sekali Ibu Saya ikut door-to-door nemanin Ibu Ada pembagian bantuan dari Ibu ya Bisa diceritakan sedikit Ibu memberi bantuan apa? Ya Om Jadi begini Om ya Sedikit saya jelaskan Jadi barusan saja saya beserta teman-teman juga Barusan saja keliling Om ke lingkungan Watas Telung khususnya RT 13 Di sini kami memang sudah rutin Om memberikan minyak goreng itu di setiap bulan Om Adun Yang mana minyak goreng tersebut kita sisihkan dari uang gaji kita setiap bulan gitu Om Nah ini kegiatannya biasanya dilakukan setiap apa Bu? Tiap tahun sekali, satu bulan sekali atau gimana? Kalau untuk kegiatan ini berbagi Om setiap satu tahun satu kali Om Khususnya di bulan Ramadan Tapi pun memang ada juga Om setiap bulannya Sama saja dari saya pribadi saya Menyisihkan sedikit rejeki saya Khususnya dari gaji RT ya Om ya Untuk membelikan beras saya bagikan kepada warga Khususnya lingkungan Watas Telung RT 13 Jadi tunjangan RT ibu, ibu bagikan lagi ke warga Benar sekali Om, ada lagi pun sama om masuk ke uang kas RT juga gitu Ibu ada berapa kepala keluarga Bu di RT ibu? Untuk saat ini ada 68 kepala keluarga Om 68 kepala keluarga? Iya benar sekali Ibu selain bantuan tadi, bantuan minyak goreng Ibu pernah ngasih bantuan apa lagi sih ke warga? Selain minyak goreng, ada juga beras ya Om ya Ya ada juga ya Pak Ada pun uang, tapi ya nggak bisa disebut berapa nominalnya Om ya gitu kan Ibu saya membalik lagi nih Ibu Saya menarik tadi Ibu biasanya di mana-mana bantuan Yang menerima bantuan datang ke titik lokasi Ini Ibu door to door Ini apakah inisiatif ibu atau apa? Seperti ya Pak Ibu? Iya benar sekali Ini inisiatif dari diri saya sendiri Supaya kita lebih dekat dengan warga Door to door Tadi kan Om juga ikut lipat juga Om yang dari bawah Sampai ketekat ujung sawah tadi sana itu Om Ibu ke depan harapannya apa sih Ibu? Terhadap warga Ibu dan Ibu nanti rencananya seperti apa itu untuk warga? Iya, harapan dari saya Om Semoga ke depannya khususnya lingkungan wakaslu RT 13 Saling menjalin silaturahmi yang baik antar warga Dan juga kita semuanya bisa semakin maju dan sukses bersama gitu Ada lagi Ibu mungkin yang disampaikan untuk warganya? Iya, dan disini juga saya beserta jajaran khususnya di bulan Ramadan ini ya Om ya Apalagi besok kita mau lebaran ya sayang Jadi kita disini mengucapkan Minal izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin Ini ketua RT 13 membagikan bantuan ya Ibu? Boleh tahu bantuannya apa Ibu? Minyak goreng Pak Minyak goreng? Ibu, bantuan ini biasanya diberikan setiap bulan, dua bulan, atau tiap tahun, atau di Ramadan? Ya bulan Ramadan pernah, tahun kemarin juga dapet Kadang-kadang bulan hari, bulan apa gitu Suka dapet juga Pak dia kalau ada rejeki atau apa gitu Sering banget bagi-bagi Berarti sering berbagi ya Ibu? Iya, parsel juga suka bagi-bagi Tahun kemarin aja bagi-bagi parsel Harapannya apa sih Bu terhadap ketua RT ya? Pokoknya tambah sukses lama, tambah maju ya Yang namanya warga kita selalu ngedukung ya Pak Iya, soalnya Mami sama warga itu pokoknya peduli Oh, peduli Makasih Bu Ibu, sebagai warga RT13 di RW5 Bu, gimana sih Bu? Hari ini ada pembagian sedikit rezeki dari RT13 ketuanya Berupa apa Bu bisa diunjukin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya FTA Perlian Dewi Saya warga Wattus Telur, RT13-R5 Warganya RT Incos Saya senang sekali dikasih sama Mami Incos Bimoli, minyak bu Saya sebagai warga, senang banget Mami Incos sebagai warga RT13 itu baik sekali Pokoknya saya terima kasih banyak Mami Incos Setiap tahun Mami Incos itu selalu berbagi sama warganya Kok setiap tahun berbagi? Ini tas lemnya goreng ya? Iya Setiap tahun Harapannya apa sih Bu terhadap RT13? Harapannya semoga Mami Incos sukses selalu Terus rezekinya lancar terus Terus semoga sehat selalu Amin Makasih RTP doangnya ya sayang ya Iya Makasih Bu, hari ini ketua RT13 membagi-bagikan bantuan ya Bu ke semua warganya Iya Hari ini memberikan apa Bu ketua RT13? Ini, minyak Pak Minyak Ya Bu, bantuan ini biasanya diberikan setiap tahun sekali atau gimana ya Bu? Enggak sih Mami juga kalau misalnya itu dia juga bagi-bagi Enggak setiap tahun sih Pak Oh iya Dua bulan sekali, kalau enggak sebulan sekali Waktu itu juga beras juga iya Pak Berarti jiwa sosialnya udah tinggi ya? Iya, itu bener Pak mantep Bu, harapannya apa Bu kepada ketua RT? Harapannya ya Mami Inces ini jadi RT yang, uh pokoknya mantep dah Om Oke, makasih Bu Iya, sama-sama Om Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya